Berikut ini cara mengatasi download ataupun update tertunda pada saat kita menggunakan Playstore. Itu seperti tidak bisa menginsal aplikasi, kita mau update tidak bisa, mau download terus tertunda. Nah untuk masalahnya itu solusinya sama saja kalau Playstore yang versi sekarang. Pertama pastikan koneksi dari internet kalian lancar, karena kalau internet lelet, Playstore memang tidak akan bisa mengupdate. Jadi pastikan kalau kalian punya wifi, hubungkan ke wifi, kalau pakai data operator, pakai data operator. Jadi kalau misalnya wifi tidak bisa, coba ubah ke data operator. Atau kalau pakai data operator, coba pinjam hotspot temannya, apakah bisa atau tidak. Nah kalau masih tidak bisa, kalian bisa gunakan cara ini, yaitu dengan cara mematikan dulu HPnya. Matikan dulu HPnya, nah kalian matikan dulu, lalu hidupkan. Setelah dihidupkan, coba kalian buka Playstore, ulangi caranya, apakah kalian bisa mengupdate atau tidak. Biasanya itu pasti bisa, karena ada beberapa HP kalau lama tidak dimatikan, Playstore-nya jadi error. Kemudian Playstore itu kalau dia mengupdate ataupun mendownload aplikasi, butuh ruang penyimpanan sekitar 1GB tersedia. Nah seperti ini, pastikan kalian itu HPnya, memorinya tidak penuh, kalau penuh memang tidak bisa, jadi itu kendalanya. Selanjutnya kalau masih tidak bisa, buka yang namanya Playstore, kemudian pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas sini. Kemudian pilih setelan atau pengaturan. Nah di sini ada yang namanya tentang, dipilih. Di tentang ini ada update Playstore. Nah versi baru Google Playstore akan di-download dan di-install. Jadi dia akan melakukan silent update atau update di latar belakang. Tunggu saja sampai selesai. Setelah tidak ada notif seperti ini lagi, ada tulisan versi Playstore sudah terbaru, itu berarti sudah di-update. Jadi silakan ditunggu saja. Nah ini masih meng-update, ada proses mendownload di kilobyte dari kecepatan internetnya. Kemudian kalau setelah di-update, kalian tunggu saya sekitar 5 menit. Terus kalian coba untuk mendownload ataupun meng-update. Kalian coba download aplikasi ataupun update. Nah seperti ini. Biasanya pasti bisa. Kalau tidak bisa, kalian bisa batalkan. Ulangi lagi, biarkan 1 menit. Kalau masih tertunda ataupun update tidak jalan, batalkan. Install lagi. Biasanya seperti itu, supaya servernya merespon. Nah cara lain. Kalau masih tidak bisa juga, kalian bisa reset data Playstore-nya ini. Kadang ada beberapa kejadian data Playstore terlalu penuh, dia tidak mau update. Caranya tekan lama icon Playstore. Pilih ikon I dalam lingkaran ini atau info aplikasi namanya. Pilih penggunaan penyimpanan atau di HP lain namanya penyimpanan. Nah ini ada, nah ini habis update Playstore langsung keluar. Jadi itu proses update. Jadi ditunggu saja. Nah seperti ini. Kalau dia selesai, memang kalau kita membuka info aplikasi, dia akan keluar sebentar. Pilih penyimpanan. Nah yang ini, hapus data. Semua data aplikasi ini akan dihapus. Jadi hanya aplikasi ini, bukan data HP kalian. Tidak usah khawatir. Akan dihapus permainan teman-teman file, pengaturan, dan database. Jadi seperti itu. Pilih OK. Jadi kita coba mereset pengaturan dari Playstore saja. Dia akan mereset ulang. Setelah itu, kalau sudah selesai direset, buka lagi Playstore-nya. Baru kalian coba update. Nah bisa kalian lihat dia seperti HP baru. Pilih setelan untuk mengatur ulangnya. Biasa memang seperti ini. Habis direset, dia akan seperti ini. Pilih setelan. Kemudian lihat di bagian ini. Ini masih loading, karena habis dihapus data. Pilih bagian setelan. Nah pilih bagian preferensi jaringan. Ini ada preferensi download aplikasi. Pastikan pilih melalui jaringan apapun. Update aplikasi otomatis. Kalian bisa pilih melalui jaringan apapun. Tapi ini akan silent update. Atau update di latar belakang. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Coba kalian praktikan pada HP masing-masing. Semoga bermanfaat.